Pemirsa dalam rapat kota sehat, Wakil Wali Kota Jambi Maulana tekankan setiap pelayanan di Kota Jambi harus menerapkan standar kota sehat yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam rapat kota sehat yang dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama Forkopimda Kota Jambi pada Senin 19 September 2022, Maulana menekankan kepada semua lapisan masyarakat maupun OPD Kota Jambi agar menerapkan standar pelayanan kota sehat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa standar kota sehat ini harus diterapkan di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kota Jambi. Dirinya menegaskan bahwa standar kota sehat ini seperti halnya menjaga kesehatan di tempat umum, salah satunya di pasar dan di pelayanan pemerintah Kota Jambi. Kalau kita melihat indikatornya, itu adalah sesungguhnya indikator pembangunan yang kemawasan. Ingin memastikan 24 jam masyarakat Kota Jambi berada dalam kondisi sehat. Sehat dalam pengertian yang luas, sebagaimana definisi WHO, sehat fisik, jasmani dan rohani, serta bukan hanya terbebas dari penyakit. Jadi misalnya tadi saya ambil contoh anak sekolah, di rumah itu harus sehat, air bersih aja, cukup matahari dan lain-lain, pangan itu cukup. Kemudian dia berangkat sekolah, transportasinya harus sehat. Di sekolah-sekolahnya harus dikastikan, sekolah yang sehat. Kemudian pulang haji ke mecin-mecinnya, ke tempat ibadah dan tetap anaknya sendiri, sarat-sarat. Kemudian dia ke kantin, jajan, kantin sehat. Sandi Jek TV melaporkan